Tuhan ingin sampaikan dalam hidup saudara Di dalam kita kejadian 25 ayat yang ke-26 Ada satu ayat yang Alkitab berkata hari ini saya sampaikan kebenaran Bahwa dia adalah Tuhan yang menyilangkan tangan He is the crossing hand Atau artinya crossing hand itu seperti ini Kejadian 25 ayat 26 berkata Sesudah itu keluarlah adiknya Dan tangannya memegang tumit esau Sebab itu dia dinamai siapa? Di namanya siapa saudara? Yaakub Dan Isak berkumur 60 tahun pada waktu mereka lahir Soalnya hari itu ada seorang bernama Yaakub Yang hari itu destiny-nya sudah ditentukan oleh karena kelahirannya Hari itu Alkitab berkata Yaakub memegang tumit esau Dan karena dia memegang tumit esau Dia disebut sebagai penipu Nama Yaakub artinya The Splinter Nama Yaakub artinya Datuk Pangjegal Nama Yaakub adalah si penipu Saudara beda orang Yahudi dengan orang bangsa kita Kalau orang bangsa kita sebelum anak itu lahir sudah disiapkan nama Betul? Namanya keren-keren Namanya ada yang namanya telenovela Namanya ada Pokoknya keren Manashe, Efraim dan semuanya Disiapkan sebelum anak itu lahir Beda dengan orang Yahudi Orang Yahudi tidak akan memberi nama sampai anak itu lahir Dan hari itu Alkitab berkata Yaakub pada saat dia mau lahir Dia ingin memegang hak kesulungan Sejak dari rahim ibunya Dia ingin sekali mendapatkan nama yang kesulungan Tapi anak nasibnya, takdirnya Dia tidak bisa lahir ke penjadian anak nomor satu Dalam hidup kita Aku ditakdirkan Mungkin itu juga anak nomor satu Kenapa Pak istimewanya hak kesulungan buat orang Yahudi Buat orang Yahudi Lampang ada anak sulung Kau terima tiga perempat bagian kekayaan dari ayamu Kau terima namanya tiga warisan Tiga perempat Namanya double porsi Yang Elia berkata Kau minta apa Isha? Aku minta double porsi Itu hak kesulungan Dia selain dapat harta Dari papahnya tiga perempat Kekayaan papahnya diberikan kepada ayamu Lalu sisanya sepempat Akan dibagi kepada anaknya Kalau anaknya jumlahnya lima Akan dibagi dengan pator Buat mereka Kesulungan ada artinya sangat berat sekali Kesulungan artinya Kau terima blessing yang terbaik Kau terima namanya double porsi Kau terima hak Warisan ayamu yang paling banyak Itu kesulungan Tapi hari itu nasib yang berubah Dia tidak bisa menjadi anaknya kesulung Dia mencoba menarik kaki angkanya Di dalam saat kandungan Dan ini bukan cerita krisi Ini bukan cuma cerita legenda Tapi ada cerita kenyataan Dia betul-betul yang menggantungi kakaknya Karena dia menjadi yang kesulungan Berapa banyak dalam hujung kau Berkata Kenapa tidak seperti kakakku Kenapa tidak seperti dia Kenapa nasibku seperti ini Apakah takdir itu ada? Ada Karena Alkitab berkata He predestinate Dia menakdirkan kau Sejadar kandungan itu Nah kalau takdirku menjadi miskin Apakah selamanya aku miskin? Ya kalau engkau tidak pernah bertemu dengan Yesus Ya kalau engkau tidak pernah hancurkan semua Takdir yang Menghabiskan waktu dalam hidupmu Yaakub ditakdirkan menjadi seorang penipu Karena dia lahir Tapi hari ini kita tidak pernah mengenal Namanya Allah Esau Betul? Kita mengenal namanya adalah Allah Yaakub The Sprinter Tukang jirgal Tukang piku Ada apa disana? Karena dia adalah Tuhan Yang mengubah Destiny manusia Di dalam Yesus Kau tidak bisa berkata Suka nasibku seperti ini Takdirku seperti ini Aku tidak bisa berbuat apa-apa Tapi Di dalam Yesus Diarrange Rearrange Dia mengubah Dia membuat ulang Akdirmu Nasibmu Masa depanmu Di dalam Yesus Pertanyaannya hari ini adalah Apakah kau Yaakub Dan kau terima nasibmu Menjadi anak yang nomor dua Kau tidak terima kesulungan Kau tidak terima tiga per empat bagian Walisan dari ayamu Kau bukannya tercepat Kau bukannya terhebat Kau bukannya terkuat Kau bukannya terjedas Kau bukannya terpintar Nasibmu Kau bisa berkata begini Bagi beberapa berkata Kemenangan bukan untuk yang tercepat Roti bukan untuk yang berkhidmat Everything is by chance Kesempatan yang buat diri Hari ini Tuhan bertanya dalam hidup Kau mau jadi hidupku sepertinya Aku tidak sesemak dia Kau gak perlu sesemak dia Ada yang namanya Time and chance Waktu dan gaya Setelah Ada yang namanya Tuhan memubah nasib Ada yang namanya Tuhan memubah Destri manusia Dan hari itu Yaakub Berkata Aku ini Pegang keseluruhan Yang kakak Dia tidak bisa Lahir keluar Menjadi anak pertama Begitu dia tidak bisa Keluar menjadi anak pertama Dia pegang Tunggit kakaknya Begitu dia pegang Tunggit kakaknya Orangku yang berdatang Kau ada yang tukang Jika Orangku Adalah pening Setelah itu Dia memubah nama Dia tidak bisa Mengganti nama Satu yang tidak bisa Kita ubah Dalam hidup kita Kita tidak bisa Mengganti nama Karena orang Kau mau mengganti nama Bayangkan dia menerima Nama sebagian Tukang itu Semua Itu yang berkata Apakah kau terima kasih Mereka seorang Tukang itu Dan yang berkata Dia duduk Dia tidur Dengan as Kepala Sebuah batu Dan disitu Dia berangkat Dan dia bertemu Dengan Allah Dan dia berkulit Semalam-malam Dia berkata Berkati Aku Bersama Berkati Aku dulu Dia lepaskan Dan kita berkata Dia berkulit Semalam-malam Dan dia berkata Aku mau pergi Berkati aku Aku berkata Aku tidak Ultima Nasibmu menjadi Seorang penipu Tukang cekal Orang kubel Berkati Salah apa Berkati aku Tuhan Dia berkata Dia pukul Bangkau Bahannya Dan Tuhan berkata Kau bukan lagi Bukan cekal Dan penipu Kau adalah Israel My Prince Pameranku Misalnya Kau berkulit Melawan Allah Dalam hidupmu Dan penipu Atau Kau terima nasib Memang Luarga Kau berkata Nasib Hutang Hutang Dan hutang Dan hidup Dalam kekalahan Alkohon Aku berkata Aku berkutu Dengan Kau dan Melawan Alkohon Semenang Dan Kau harus Ubah Namaku Kau harus Ubah Namaku Dia lahir Dia lahir Dia ngerti Dia menggampungi Kakaknya Dia berkata Aku tidak akan Pernah lepaskan Keselungan Walaupun Aku lahir Bukan anak Selungan Dia berkata Jualah keselungan Esau Menganggap Ramih Keselungannya Dan Alkitab Berkata dengan jelas Sebuah kali Aku Membenci Esau Tapi Aku Mengasih Yaakob Apakah Kau menginginkan Perkara yang Dari Tuhan Lebih dari Segata Makanan Apakah Kau menginginkan Perkara Tuhan Lebih dari Segata Pakaian Apakah Kau menginginkan Tuhan Lebih dari Segata Pekerjaan Karir Dan Sekolahmu Kalau Kau punya Hati yang Berkata Apapun Demi Keselungan Itu Demi Oh Tuhan Aku Terima Kekayaan Rohan Yang Lebih dari Harta Dunia Kau akan Mendapatkannya Saudara pada Saat saya Lahir Baru Saya punya Teman Sebegitu Banyak Hari Itu Saya bisa Pasir Cari Saya masih SMA Saya berdoa Saya bangun Jangan Pak Kereja Belum Jadi Jangan Pak Pagi Saya masuk Kholistidium Saya Sembayang Saya Belum Masih Gelap Masih Tidak Ada Lampu Tidak Ada Apa Apa Di Saya Punya Seorang Teman Setiap Ketemu Hamba Tuhan Dia Selalu Membuat Bagus Saya Ketemu Hamba Tuhan Membuat Saya Dan Saya Selalu Jelek Apakah Saya Terima Nasi Begitu Ketemu Sama Dari Dalam Lokal Semua Berkata Ketemu Rasul Ketemu Ketemu Orang Yang Buka Kejah Di mana Di mana Ketemu Sampaikan Kenan Teman Saya Yang Terima Sampai 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 Saya Yang Sampai Sampai Bersih 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 Tapi Hari Saya Mengutus Tidak Tidak Bersih Orang Bersih Orang Yang Luar Bersih 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 Dan Hari Berkata Aku Tidak Mau Terima Aku Menjadi Anak Yang Mau Berjuang Aku Mau Terima Anak Seluruh Alkitab Berkata Esau Habis Pulang Dari Perang Saya Baca Dari Kitab Orang Jujur Esau Habis Perang Bersama Dengan Nimrod Dia Bunuh Nimrod Kita Orang Jujur Alkitab Banyak Boleh Banyak Karena Dikuti Bukankah Tuhan Di kitab Orang Jujur Bacaan Kita Kalau Tuhan Berani Memudah Kenapa Kita Baca Sebagai Pengetahuan Esau Habis Pulang Perang Menang Di Padang Dia Bunuh Orang Tekasa Di Bumi Namanya Nimrod Esau Orang Jatuh Perang Dia Orang Yang Berburu Dia Bantai Semua Binatang Dan Dia Orang Sang Ditak Di Dari Sehabis Pulang Perang Dan Dia Menang Dia Pulang Di Padang Dia Capella Sekali Dan Yaakob Berkata Ini Kakak Kuhannya Bermain Perkara-perkara Yang Jasmani Dia Hebat Secara Jasmani Alkitab Berkata Esau Berbulu Yaakob Itu Adalah Incing Kulitnya Dia Suka Timbal Sama Mamanya Dia Dipanggil Sebagai Anak Ami Tapi Passion Ke Tuhan Berbeda Cintanya Ke Tuhan Berbeda Esau Melanggap Rame Berkata Adik Berikan Aku Bukun Kacang Merah Itu Dan Dia Berkata Jual Dia Sangat Passion Dia Sangat Menginginkan Itu Perkara Kalau Terhadap Perkara Rohani Kau Sangat Menginginkan Aku Sangat Menghargai Perhatikan Hidup Rasanya Berubah Tapi Kau Dengan Perkara Rohani Asal Menyebabuan Asal Kau Datang Ke Geja Asal Bacal Kitab Asal Ya Sudahlah Seperti Kebanyakan Kita Sebagai Orang Seperti Ini Kita Begerja Seperti Aku Lahir Jadi Orang Bersen Kau Gak Tendapat Apa Aku Seperti Sang Kau Hanya Menganggap Setiap Rekar Rohani Yang Yang Mana Saya Enggak Terima Hidup Saya Biasa Saya Mau Ada Retrains My Destiny Saya Mengubah Nasib Saya Saya Berkata Teman Saya Boleh Terima Membuatan Iba Tiba Dari Pendeta Yudas Saya Berkata Aku Aku Samp Setiap Samp Mas Terima Lagi Saya Mas Terima Nyalur Nyalur Saya Sampai Sampai Di depan Di depan Mbak Saya Dari Tuhan Ubah Kesimpulkan Tuna Saya Usai Apakah Aku Asal Terima Adamu Ya Memang Aku Menipu Lahir Sebagai Menipu Karena Rok Aku Sebut Namanya Menipu Untuk Anjir Dalam Dari Dia Jual Kesulangan Kota Apa Kesulangan Nggak Ada Gunanya Aku Lapar Abis Terang Kalahkan Hong Bum Min Rok Keadaan Gunanya Kesulangan Dan Hari Itu Sal Menganggap Aneh Hak Kesulangan Dan Tuhan Membenci Dia Soalnya Mau Dibenci Tuhan Akan Mau Dikas Tuhan Sumpah Dulu Kata Aku Mau mati Apakah Kalau Esau Tidak Makan Bukul Kacang Jangan Hidup Menusah Nafsunya Hanya Ingin Makan Lebih Dari Perkara Kalau Nafsunya Dalam Hidup Hanya Pengen Karir Jadi Orang Kaya Hanya Seperti Esau Hanya Menginginkan Perkara Mana Yaakob Yang berani Berkata Jual Kesulangan Oke Sumpah Ambil Kesulangan Hari ini Akita Tidak pernah Mengenal Nama Esau Sebagai orang Benar Hari ini Tidak pernah Dikesebut Kau Adalah Al-Abraham Al-Esau Dan Al-Israel Al-Anya Yaakob Bukan Dia tidak pernah Dikenal Sebagai Al-A Esau Tuhan Tidak Mau Disebut Sebagai Al-A Esau Tidak Karena Dia punya Nafsu Yang rendah Dia hanya Menginginkan Tekara Yang dari Dunia Dia tidak Pernah Menginginkan Tekara Yang dari Atas Saya tidak Pernah Menyesal Dari SMA Klas 3 SMA Klas 10 Saya ketemu Dengan Tuhan Sejak hari itu Saya kejar Tuhan Saya kejar Tuhan Saya kejar Tuhan Saya baca Firmat Saya dengarkan Tuhan Saya pergi Memanapun Sebenarnya Saya pergi Saya dengarkan Saya ingin Tuhan Tuhan Hal ini Saya tidak Bisa Saya tua Tuhan 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 Mengambil Kesulungan Dan kita Menerima Yesus Apakah Kau hari ini Merasa Aku sebagai Orang mata Aku Orang Biser Yang lahir Sebagai Orang Biser Lahir Langsung Biser Kau terima Kesulungan Kau menghargai Atau Kau menghargai Kau sangat Menghargai Sebagai Kesulungan Kau minimal Terima 3 4 Kekayaan Setara Dari Sesaat SMA Dari Ayah Yaakub Mengubah Dia Tidak hanya Dujudia Dia Kejar Perkara Setelah Dijual Apa Selumanya Dia Berkata Oke Pada saat Islam Melingga Pada saat Islam Melingga Mekah Berkata Nah Habis ini Ayahmu Akan Bikan Besen Dan Tentang 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 Berpura Berpura Kau Jadi Jangan Kita Berkata Ishak Itu Mencintai Ishak Papahnya Mencintai Ishak Dari Bari Yaku Rikah Lebih Cinta Bari Yaku Saya Baca Tuhan Jujur Ternyata Yaakub Itu Pekerjaannya Bagikan Opanya Abrah Abrah Mesti Dia Belajar Kepapanya Opanya Berhamu Opah Tuhan Bagaimana Opanya Cerita Dia Pergi Kepala Seb Anaknya Dari Opah 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 Ada Terima Terima orang bersembah dan papamu tidak pernah bahkan papamu memberikan tangannya untuk aku tali di atas penung mulia dia bahkan dia berkata papah untuk ala Jehova yang kita sembah aku rela menghormatnya diriku sebagai korban dihadapkan ya aku mendengar dia berada apa yang terjadi ini anak yang akhirnya tiba-apa dari papah Abraham kepada Isa dan hari ini Isa aku menurunkan walisan itu kepada putranya bernama Isa karena kita berkata Isa lebih cinta kepada Isa dia panggil tukangnya putraku aku mau melepaskan blessing berkat yang akan menjadi keturunan yang akan dikenal seluruh muka bumi seluruh agama yang menyebut ala Abraham ala Isa, ala Yaakud panggil sebut sebagai ala Isa pergi, pergi ke padan cari binatang, buatkan aku makanan dari hasil buruanmu supaya aku bisa memberkati kau dan Yaakud berkata aku tidak akan melepaskan berkat ini seolah-olah kau harus punya roh spirit Yaakud dan mencui blessing yang terbaik dari Tuhan jangan terima nasibmu apa adanya hari orang besar hanya terima nasib apa adanya dia sudah begini kalau seperti Yaakud kau harus meminginkan perkaraan Tuhan kau harus bergulat melawan Allah kalau hari ini kau punya pergulatan dalam hidupmu kau punya masalah dalam hidupmu bergumul dengan dia dan kau harus menang namaku akan diluka bukan lagi Yaakud tapi kalau seperti Israel dan namaku adalah pangeran Tuhan artinya Israel adalah pangeran Tuhan Pak kira curi makat kata bukan curi harta kekayaan masin milo sepuluh kilo bukan buat kakak itu nggak artinya itu buat kakak terserah kekayaan secara jasmani terserah aku mau blessing yang indah Allah yang Kau pilih ya pak Esau terima kekayaan secara jasmani Yakut hanya secara rohan Kau pilih ya pak Kau pilih ya pak Kau pilih ya pak Yang jasmani yang ini kau terima habis-habis Tapi yang rohani kau terima Tiba-tiba menjadi kaki Menjadi kaki Dan everlasting Dan dia terima Berkumpulasi Dan awal kita berkata Yakut datang kepada ayah Baca awal kita Bisa kita gak ada waktu Yakut mendatangi ayah Pak Aku sudah bawa binatang Cepat sekali Ya Tuhan membuat aku mendapatkan Karena rabur mata Esau Dia mendengar suara Yakut Tapi dia megang tangan Adalah tangannya Esau Ini baca awal kita Tapi begitu Es Esau mencium Bau Yakut Mata roh Mata roh Esau mulai uci Tangannya Esau Suaranya Yakut Begitu dia melepaskan blessing Dia mencium Bau Yakut Menurut saya Eh Mati Oh ini anak Sebuahnya Aku gak esau Dan dia lepaskan blessing Dia lepaskan Dia lepaskan Dan ini banyak orang Berkata Kenapa sih Pak Ditumpangi tangan sama bapak pendeta Eh Kalau kau bisa dapat Kau akan terima wawasan seibu ketua Dia lepaskan Dia lepaskan Dan dia Tuhan berkata Kau akan menjadi katuan Atas saudara-saudaramu Dan saudara-saudaramu akan mengundukkan kepalanya Kepadamu Hidupmu akan tidak jauh Tidak jauh dari Membun-membun dan Langit Berkat yang terbaik Tuhan atas hidupnya Dia lepaskan Saudara-saudaramu Secara fisik Dia lepaskan Tuhan 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 Dia gak berebut harta warisan secara fisik Dia lepaskan Dia lepaskan Sebuah penumpangan Dengan berkat warisan yang terbaik Saudara-saudaramu Sekarang kita pesan nomor satu di dunia Mengekspor Buat terbaik Interchain terbaik IT terbaik Bangsa dengan kekayaan dunia Bahkan 20 orang Yaudi Itu semua keturunan Yaakob Pemegang piala mobil terbanyak 200 sekian Penemu listrik Penemu jensat Penemu IT Penemu apaku Semua adalah keturunan Yaakob Yes Dibuat 3 tahun yang lalu Saya pergi ke tempat Tinggalnya Esau Di mana tempat? Di Petra Di Jordan Saudara-saudara tahu Bapaknya Gulu Warpanya merah semua Dan Esau harus hidup dengan pedang Karena dia kehilangan dekatnya Saudara-saudara hidup dengan pedang Saya harus hidup dengan pedang Seperti Yaakob Pilihan Pada saat kau ngerti Kau bukan anak nomor satu yang terima warisan keseluruhan Tapi kau berkata Tuhan aku mau terima terbaik Kau inginkan perkara ini dari Tuhan Tuhan menghargai Dan aku tak berkata Aku membenci Yaakob Aku membenci Yaakob Aku membenci Yaakob Aku membenci Yaakob Aku harus menjadi orang yang dikasih Tuhan Dan bukan orang yang dibenci Tuhan 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 Aku membenci Tuhan 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 saya sama senior saya banyak jumlah senior saya jumlahnya 11 orang-orang yang lebih serius dan saya sebut berita sebagian musuh saya hanya anak musuh anak kemarin sore masih kuliah masih SMA klas 2 tiba-tiba Bihabang datang dia foto gereja kami dan Bihabang berkata hari itu tiba-tiba waktu saya berkata selalu berdoa ada satu kurus pulang minggu berkata dapat pesan masuk doa 16 hari setiap jam 12 malam separah senior tidak ada yang mengikut berdoa dan saya adalah anak kemarin sore baru berkobat menurut saya otobater saya masih 1 tahun masih 5 bulan saya datang paket suami berkata saya mau doa ajar 12 malam dia mau ikut yang ikut junior-jumnya masih SMA arwas 2, arwas 4, abu 2, abu 2 masih di bawah saya pak sali pak sali pak sali berdoa saya saya masih ingat kami berdoa di depan ini berdoa sudah di foto sudah masuk kalau layak mu'ah kami berdoa 2 minggu lagi kalau saya kasih uang itu 2 minggu kalau tidak ada jawaban dari tubuhnya tetap belum bisa saya berdoa saya berdoa dari itu kami berdoa selama 16 hari hari selama 16 hari kami duduk di depan kami seperti ini kami nyembah Tuhan kami teriak Tuhan kami minta alkohol seperti itu masih ingat hari yang 16 tiba-tiba Tuhan bicara bapaknya kembali saya terus kamu aku berkati ya korban kan yang berdoa itu apain aku punya mobil mobilnya masih tidak terlalu bagus taruh di atas korban masing-masing tapi di kaki saya udah mulai berdoa ya sebagi kembali taruh korban dan hari itu Mbak Tuhan aku ngambil STNK, BPKP, Muci, Taruh Bia Desa dan dia berkata saya disuruh Tuhan untuk memberikan korban tersebar teman-teman disini yang masih muda-muda, calon dokter dan segala macam mereka mau kasih mereka masih kuliah emosi korban tersebaran saya masih ingat, saya masih korban tersebaran saya saya tak punya, saya ada keluarga yang tersebaran saya tidak kasih korban tersebaran saya selama uang saya selama 6 bulan saya akan berikan ke Tuhan teman saya seorang calon dokter dia punya uang transport selama 6 bulan dia harus jalan kaki dia seorang wanita jalan terbincang minta gini dan dia memang sakit kakinya dia berkata uang transport waktunya dia 6 bulan jalan kaki ke kampus hanya karena dia kena korban bersembahan dan mati seolah-olah yang dinapakan korban yang menaruh korban dan bersembahan kalau itu tidak sakit kalau tidak menggores hatimu itu bukan korban kalau kenapa masih masih bersembahan berarti tidak menggores hatimu tidak nyakit di hatimu tidak merobek hatimu seperti abram nantar pisang di atas altar kalau tidak merobek hidupnya abram itu bukan korban dan hari itu teman saya kak sari saya masih ngepakan satu suaranya gunung gunung manapun dia nanti dan dia punya kemengkapan harap gunung komplek sekali dia ambil uransoknya semua tapi hari itu Tuhan membutuhkan namanya sebuah ketatuk Tuhan mencari orang seperti Yaakob yang berani menaruhkan segalanya demi mendapatkan keselungan kok berani taruhkan apapun dalam hidupmu untuk mendapatkan hak keselungan hanya berkat pengumpangan tangan dari seorang ayah yang bernama Isa dan itu mengubah maksibnya dengan cerita kemarin dengan cerita kemarin saya lihat orang di Israel suratau Israel begitu merdeka 48 langsung diserah dengan lima negara alam 48 baru menyatakan diri merdeka seperti kita 45 apapun 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 orang yang pernah menginginkan hak keselungan sampai mau rela mati kehidangan nyawanya jadi mendapatkan penumpangan tangan dari ayahnya hari itu negara yang baru merdeka tahun 4-8 langkah itu dia diserang saya ingin tahu itu kesalahan dia cuma tidak orang itu mulai cuma 4 tahun semua kesalahan saya biarlah si Yaakob ini berkata saya biarlah menjagaku tidak pernah terlalu menjagaku ayo 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 mereka boleh pakai pesawat tempur apapun saya beritahu Mika'el sebenarnya dalam sejap saya bisa lihat perangkat Isra'el menganggir sangat dan hari ini terlalu 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 sejap di Isra'el itu kamu bisa tanya Isra'el dia buat Sebuah Aga mengelilingi hati kalau ada orang masuk atau Isis pernah maksud Isis yang masuk itu diantaran istri yang memasuki dalam waktu 5 menit makanya bukan lebih lagi masuk begitu orang memakai magar dalam waktu 5 menit, jadi waktu sudah diharis ini bangsa dari nol ini bagian orang itu kurun, tapi semuanya padang, burung, belak, belak, kering Jordan dari satu hanya sebatas tanah jadi Jordan dari sana merahnya seperti tanah tapi kalau sudah masuk dari Jordan, terserah waktu itu sudah masuk border, tidak ada border, tidak ada border ini bangsa nama yang berkati mandarin semua tak abadu semua amin, benar karena satu orang bernama Yaakob dia berdua melawan Allah dan dia berdua kalau kau mau mengubah hidupmu dan destinimu kau harus ada lahir seorang Yaakob dalam dirinya berkata untuk perkara kohali desa terus terudah hidup dan nasib hidup saya kembali ke cerita sedikit sebelum saya terus dari itu kembang sudah dari itu kotoran kesempatan di atas kotoran saya kasih kotoran kesempatan teman saya, Pak Sasuk sebenarnya tahu dalam waktu satu sorry dalam waktu satu tahun sebenarnya tahu apa yang disini hutang beli calon nasib oh bisa hari bekas kalau obat besban kami bawa ke obat besban ada yang satu orang seorang calon dokter dia punya uang eh dia punya uang di firma untuk di firma karena dia baru jadi dokter dia belum menikah dia punya uang di firma untuk beli uang di persembahkan semuanya sakit gak? nangis ini harta saya kumpulkan jadi seorang dokter pelan-pelan dapat jatuh aku takpung aku takpung aku takpung tiba-tiba Tuhan berkata taruh kotoran kesembahan namanya kotoran kesembahan pasti sakit dan dia punya DP DP ke rumah ruangnya cukup lumayan berapa pun juta buat dia berarti sekarang karena dia belum jadi apa dan gue berkata taruh di atas organ berapa? saya waktu cerita ini dia ada lagi saya orang yang pernah karang korban di 16 hari itu hari ini jadi orang besar kenapa? berkata korban di atas organ dia tidak saya semuanya enggak berani ngomong sama rumah saya lalu pun itu duit saya saya datang hari ini dia punya rumah di daerah kompet termahal di kota kami dia bangun klinik dengan tujuh lantai di atas organ apa kan Tuhan ku baru tangi? tidak tidak karena kalau jadi orang justru eh jangan hitung hitungan kok berani taruhkan semuanya Tuhan terutama itu jintaku passion dia berikan akan kembalikan dari bagaimana dan hari itu dia taruh saya taruh korban saya taruh korban semua korban kami punya gereja sebenarnya menampung sekitar sampai sekitar lebih berapa oke oke hari itu semua kami bangun gereja dengan semua keberadaan kami jemaat masih sekitar 25 ibu pagi seperti ini minggu sore yang datang karena itu jemaat dari luar datang sekitar 300 tapi bukan jemaat itu adalah kerja-kerja luar ini meninggalkan firman dari bapak itu satu setiap minggu sore 300 jemaat Tuhan minggu pagi jemaat asli cuma 22 kami mengulai dengan sangat kecil salah tahu apa yang terjadi dalam waktu sejati ini berjalan terlalu ini bertumbuh bertumbuh tempat ini tidak cuma pakai buka tempat ini tidak cuma sambung sampai tempat orang duduk sampai di altar sampai di tempat untuk bernafas karena sakit mempunyai manusia dimana-mana dan akhirnya kembali saya berkata sama beli tanah dan beliau beli tanah soalnya kami bangun gereja dengan kapasitas 11.500 sit tepat itu pada saat kami bangun gereja dengan 11.500 sit tepat itu kami berkini bangun gereja misinya yang susah bangun gereja yang yang tampak dan hari itu kita juga berkata kepada saya ini gereja berkual gereja berkual gereja berkual untuk bangun dan hari itu yang panjang harus diletakkan seorang tahu potol-potol yang masuk dari mana pensil-pensil yang masuk ke tanah dari besi ke gajah itu satu pensil masuk akhirnya berapa setelah para tujuta masuk satu pensil beres bilang tidak berada tidak berada tidak berada itu harganya mahal hanya buat fondasi saya Tuhan bilang Tuhan mau ngomong sama saya kamu punya debus itu Tuhan ingin tutus istri saya nikah bukan aku sudah mengajar pengatakan korban namanya korban pasir saya oke Tuhan i'll do it saya ambil tembus saya saya pasang tapi karena saya kenal dari SMA plus 2 saya jalan dari itu pertama kali korban Tuhan minta uang saru saya setelah itu gak selesai jangan berbeda pasir korban terima kasih terlanjut cerita saya saya habis posisi korban tersendal saya enam bulan sepon sekolah kemudian saya punya motor Tuhan minta motor saya saya bawa PPKB saya bawa S.N.K. Sabah Puji Tuhan minta mobil saya saya kasih mobil saya saya kasih mobil saya saya kasih mobil saya saya PPKB saya Pak Giski maaf saya mau seperti Yaakob saya mau seperti saya yang dikorbankan dan dia tidak pernah marah orang bisnah ini seringkali malah bersantakan korban yang surga dengan Tuhan jangan perlahan aku surga dengan Tuhan Tuhan tidak butuh dirimu dia yang butuh ketatan amin 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 duit itu mengikuti saudara bukan saudara bukan saudara sakit duit itu akan mengikuti saudara Yes kami bangun berjalan kami bangun berjalan kami bangun berjalan kejadian kejadian yang hanya kamu saya masih lihat ada ibu yang masih terima kasih persembahan saya bukan yang perlu yang perlu saya setiap bulan setiap bulan saya kasih gaji ke mereka satu minit atau satu minit yang bulan kami suka hanya untuk gaji Tuhan Tuhan berdekati kami dengan sangat Tuhan biasa pada saat perlahan dan hari itu kami ujung dengan hari berkat dan hari itu Tuhan bisa amin saya ceritakan wali kota datang 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 minta apa minta didoakan kami betul-betul punya pengharga kota datang sampai dari suki taksi penjual sayur berdata anak saya atau sudah masuk ke tahan saya berdata dari tetas sampai lulus sudah tapi waktu tahun 2013 Maret 2016 apa yang terjadi kembali saya tinggal sesuatu perjalanan berjalan kembali saya akan kembali dan hari itu saya diberadakan dengan sebuah kota saya 26 tahun saya berpapit saya dan saya tidak pernah menginginkan Amin Hatta beliau mengajar banyak kota datang hidup saya diberkati saya punya rumah saya punya istri saya punya anak saya punya mobil semua saya punya gagal apa? gagal saya berani ditampurkan semuanya diganti saya pergi ke 30 sampai 35 negara ke Israel saya 8 kali ke Amerika 4-5 kali ke Israel semua itu bayar tidak ada yang namanya hutang saya tidak bermimpi dengan Tuhan saya tidak bermimpi dengan Tuhan saya tidak berima terbang saya main di Israel saya main di Israel 3 hari kota mainan dari semua mimpi jadi nyata dan hari itu 13 Maret 2016 beliau dipanggil Tuhan sesuatu dan bapak berbudu di beja beja diminta silakan gedung sekolah murid jabatan saya sebagai pembahan saya pegang 2.000 jubat kepala yayasan pegang 4.000 jubat para sekolah TKAD, SDF, SMF dan semua ada di bawah saya sebagai yayasan saya dipaksa lepaskan jabatan, saya lepaskan lepaskan jabatan sebagai yayasan, saya lepaskan lepaskan jabatan sebagai yayasan, saya lepaskan dan kamu keluar dari tempat ini tanpa membawa bapak, saya lepaskan saya tidak pernah pegang tangan, karena saya terima yang berkat dressing secara roh sudah tahu, saya dan apapun orang belum acali saya pacar dulu boleh berarti kalau beliau keluar, beliau keluar 26 tahun pengabdian kami tidak gaya-gaya roh tidak ada satu rupiah rumah kami lebih besar tidak satu rupiah orang sehingga itu sudah bekerja begitu lama dia minta pesawat dari perusahaan ke saya tidak satu rupiah rumah di beli saya keluar kosong tanpa membawa jemaat tanpa membawa harta maku juga tanpa dikasih lokal saya harus sekali keluar karena keluar apa? orang yang selesai dapat impi dari keluar keluar apa? kalau tidak bisa begitu teman-teman sudah bekerja saya mulai kerja dari tempat ini saya mulai kerja dari tempat ini saya tahu begitu kami memulai kerja dari tempat ini nanti berapa saya tahu 3500 hari pertama kami masuk ke bekerja dari tempat ini tidak punya kedudukan kami harus sewa di hotel selama hampir 8 bulan ini 6 bulan saya yang sewa di hotel kami harus beli udang mungkin ada harga 1 udangan ke 7 sampai 8 belan itu di hotel ini kemudian kalau menyebabkan orang-orang yang ditemukan di hotel saya akan bekerja dari tempat ini di hotel di hotel buang pusanku ya saya tahu buang pusanku yang buang pusanku berapa? ini masak memikirkan Jangan pernah engkau mengingat perkara jaswanya Inginkan perkara yang terlalu Terima kasih Ya aku kerja jurnalan besar Hari ini orang-orang yang kakakku adalah orang yang selanjutnya Kita kerja nomor satu Pertama nomor satu Nomor satu Nomor satu Nomor satu Orang terbaik nomor satu Semua Aik nomor satu Cina punya satu Aminah punya satu Israel punya tiga Tidak ada apa-apa Gak ada apa-apa Amin Aku mau berkat itu Dan aku tidak akan melepas Ayu selamat bang semangat Bisa-bisa ya Mari tantangan Tantangan bernakku Bapak Tidak ada apa-apa Tidak ada apa-apa Tidak ada apa-apa Tidak ada apa-apa